Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Roy Kuniawan Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali Microsoft Excel bagian keempat untuk pemula Oke langsung saja apa yang akan kita bahas Oke kita awali dengan rumus string Rumus string ini ada banyak Tetapi saya hanya menjelaskan 5 saja Yang paling pertama adalah Left Left adalah pengambilan karakter dari sebelah kiri Kemudian Right pengambilan karakter dari sebelah kanan Kemudian Mid pengambilan karakter dari sebelah tengah Untuk rumusnya seperti biasa yaitu diawali dengan sama dengan kemudian Left klik teksnya Lalu masukkan jumlah banyak karakter yang mau diambil Kemudian untuk Right Sama yaitu sama dengan Right Teks kemudian jumlah karakter yang diambil Nah untuk Mid ini ada sedikit berbeda Yaitu sama dengan Mid Kemudian Teks Lalu dimulai awal pengambilan karakternya Lalu banyak karakter yang akan diambilnya Ini yang memang agak sedikit berbeda Nanti kita akan contohkan seperti apa Lanjut untuk yang kedua Lanjut untuk yang kedua yaitu Ampersen ataupun dan Kemudian Konket Yaitu penggabungan karakter Ini totalnya ada 5 Yaitu pertama adalah Left Kemudian Right Kemudian Mid Kemudian Ampersen Dan Konket Oke lanjut Sekarang kita akan contohkan Secara sederhana Membuat pengambilan karakter dari rumus Left Right, Mid Dan penggabungan karakter dari Konket Kemudian Ampersen Kita contohkan lampu merah Karakter lampu merah ini Ataupun teks lampu merah ini Kita akan coba ambil dari masing-masing rumus Pertama kita coba ambil 3 huruf dari kiri Ada kata-kata kiri Berarti kita menggunakan rumus Left Sama dengan Left Buka kurung Klik teksnya Kemudian titik koma 3 Kemudian tutup Lalu Enter Maka dia akan menghasilkan lamp Karena tindak Kita mengambil 3 huruf dari kiri Kemudian kita contohkan Right Ataupun kanan Ambil 3 huruf Dari sebelah kanan Berarti sama dengan Right Buka kurung Kemudian klik lampu merah Kemudian titik koma Lalu 3 Tutup Kita Enter Kita Enter Maka dia akan menghasilkan Ra Dari Kata lampu merah Dia akan mengambil 3 huruf dari sebelah kanan Yaitu Ra Kemudian Kemudian Coba kita ambil huruf Tengah Yaitu Diawali huruf keempat Diambil 2 huruf Sama dengan Min Karena Minta tengah Kemudian Text Titik koma Di huruf keempat Berarti L-A-M-P Berarti huruf keempat Kemudian diambil 2 huruf Harusnya Hasilnya adalah P-U Karena diambil dari huruf keempat Kemudian 2 huruf yang diambil Ini awalannya 4 Ini Karakter yang diambil Nah disini Ada sebuah kondisi Lampu Sepasi Merah Apakah Sepasi akan dihitung Oleh si Rumus string ini Kita coba Sama dengan Min Kita dimulai dari U Berarti 1, 2, 3, 4, 5 Kita klik Diawali dengan Huruf kelima Kemudian kita ambil 3 huruf Dari U Berarti ya Buka kurung Tutup kurung Lalu enter Nah Harusnya Kalau memang Tidak diambil Sebuah spasi U-M-E Namanya Tapi ini spasi Di Ikut sertakan Dianggap Sebuah karakter Jadi U spasi M Bagaimana dengan Angka Oke Angka Kita coba 1986 Kita ambil 2 huruf Dari kanan Sama dengan Right Buka kurung Kemudian Klik Titik Koma 2 Tutup Enter Bagaimana Kalau lampu merah Ini kita ganti Dengan Misalkan Jalan Provinsi Kita enter Maka Semuanya pun Akan berubah Seperti ini Oke Ini untuk Contoh Sederhana Lab Right Min Kita contohkan Untuk Dan Penggabungan Semua yang Sudah Diambil Menggunakan Dan Sama dengan Klik Kemudian Dan Klik Kemudian Dan Klik Kemudian Dan Klik Kemudian Dan Klik Lalu Enter Nah Dia akan Menggabungkan Seluruh Yang Sudah Dibuat Begitupun Sama Dengan Con Cap Sama Dengan Con Cap Buka Kurung Di Blok Karena Ini ada Terpisah Maka Tekan Control Di Keyboard Lalu Klik Kemudian Tutup Enter Dan Sama Hasilnya Seperti Dan Oke Lanjut Ada Sebuah Study Kasus Dimana Data Seorang Karyawan Bagian Produksi Line Injeksi Disini Ada Kode 123 Dan P7 Ini Akan Membuat Sebuah Nomor Unik Karyawan Menggunakan Penggabungan Dan Dan Nomor Unik Karyawan Menggunakan Con Kit Disini Ada Sebuah Petunjuk Yang Ada Oke Dari Soal Ini Kita Langsung Eksekusi Untuk Membuat Sebuah Tabel Dari Data Karyawan Tersebut Oke Langsung Saja Kita Buat Tabelnya Yaitu Pertama Kita Ketik Data Karyawan Bagian Produksi Line Injeksi Kemudian Enter PT Maju Surya Cipta Gemilang Kita Enter Kemudian Tahun 2023 Enter Enter Lagi Kita ketik Nomor Kemudian Nama Karyawan Jika Ini Terlalu Besar Bisa Kita Terlalu Kecil Kita Besarkan Ya Kemudian Klik TTL TTL itu Tempat Tanggal Lahir Kemudian Geser Kode 1 Enter Nah Nah Disini Oh maaf Tahun Masuk Tahun Masuk Enter Ini Digeser Kembali Kemudian Kode 1 Nah Untuk Kode 1 Kode 2 Ini Bisa Kita Tarik Saja Sampai Ketujuh Kemudian Disini Ada Yang Namanya Nomor Unik Karyawan Karena Butuhnya 2 Nomor Unik Karyawan Ini Geser Lagi Maka Ini Ditarik Juga Cek Biar Jadi 2 Yang Ini Digeser Lagi Oke Kita Butuhnya 2 Oke Lanjut Kita Tulis Nomor Yaitu 1001 Enter Ini Seperti Biasa Ditarik Lalu Diklik Pils Heris Nah Jika Lebih Maka Ini Diblok Lalu Dihapus Kemudian Kita Ketik Nama Karyawan Yaitu Huruf Besar Semua Susi Susanti Dinda Sari Kemudian Ratu Kurnia Kemudian Layla Sari Sinta Bela Bela Dibakri Stella Rahman Roja Untuk TTL Ini Karena Kita Butuhnya Huruf Maka Ini Kita Klik Dulu Di C Kolom C Kemudian Disini Diklik Generalnya Menjadi Text Baru Kita Isi Disini TTL Kemudian Untuk Tahun Masuknya Dikarenakan Untuk Kasusnya Adalah Sama Maka Kita Masukkan 2003 Ini Ditarik Saja Biar Lebih Cepat Oke Ini Selesai Untuk Bikin Tabelnya Tinggal Kita Tabelin Secara Nyatanya Oke Pertama Data Karyawannya Kita Blok Sampai Sini Kemudian Merje Kemudian PT Majusuryanya Juga Kita Merje Tahun 2003 Kita Merje Kemudian Ini Dari Sini Diblok Ditebalkan Dibesarkan Sampai Nomor 14 Kemudian Nomor Ini Diblok Sampai Sini Lalu Border All Border Jangan Lupa Untuk Nomor Judulnya Disini Dikasih Warna Dan Ditebalkan Oke Untuk Tabel Semuanya Sudah Selesai Lanjut Untuk Pengisian Kodenya Kita Mengikuti Petunjuk Yang Ada Yang Pertama Adalah Kode 1 Yang Kita Isi Adalah Satu Huruf Kiri Nama Karyawan Dari Nama Karyawan Ini Satu Huruf Saja Berarti Sama Dengan Kiri Left Buka Kurung Klik Nama Karyawan Titik Komah Kemudian Satu Tutup Enter Ini Ini Bisa Dengan Klik Dua Kali Kemudian Sama Dengan Untuk Kode 2 Satu Huruf Tengah Nama Karyawan Dimulai Dari Huruf Ketiga Berarti Meet Buka Kurung Kemudian Nama Karyawan Titik Komah Dimulai Dari Huruf Ketiga Lalu Diambil Satu Berarti Titik Komah Lagi Satu Tutup Enter Dan Untuk Kopi Rumus Bisa Ditarik Bisa Diklik Dua Kali Kemudian Kode Ketiga Yaitu Adalah Sama Dengan Untuk Kode Ketiga Itu Dua Huruf Dari Kiri TTL Berarti Left Buka Kurung TTL Titik Komah Dua Kemudian Tutup Enter Lalu Klik Dua Kali Kemudian Yang Ini Untuk Kode Keempat Adalah Dua Huruf Tengah Dimulai Dari Huruf Empat Oke Meet Berarti Sama Dengan Meet Buka Kurung Dari TTL Titik Komah Kemudian Dimulai Dari Empat Titik Komah Dua Huruf Tutup Kurung Enter Ini Dibiarkan Dulu Kita Kode 5 Kita Kode 5 Adalah Dua Huruf Dari Kanan TTL Berarti Kanan Right Sama Dengan Right Buka Kurung Kemudian TTL Titik Komah Dua Tutup Enter Dibiarkan Lagi Kemudian Kita Kode 6 Kode 6 Adalah Dua Huruf Kanan Tahun Masuk Berarti Yang Ini Sama Dengan Kanan Berarti Right Buka Kurung Kemudian Tahun Masuk Mintanya Adalah Dua Huruf Dua Tutup Enter Dibiarkan Lagi Kemudian Kode 7 Kode 7 Adalah 3 Huruf Kanan Nomor Berarti Kanan Sama Dengan Right Buka Kurung Nomor Ini Nomor Berarti Titik Komah 3 Tutup Enter Nah Ini Dibiarkan Tujuan Buat Apa Mempelajari Blok Kemudian Klik Dua Kali Ini Blok Kemudian Disini Klik Dua Kali Nah Seperti Ini Oke Untuk Yang Dan Ini Nuk Yang Pertama Adalah Penggabungan Kode 1 Sampai 7 Menggunakan Dan Berarti Sama Dengan Klik Kode 1 Kemudian Dan Klik Kode 2 Dan Klik 3 Dan 4 5 6 7 Lalu Enter Enter Oke Lalu Yang Satunya Adalah Penggabungan Dari Kode 1 Sampai 7 Dengan Concade Berarti Sama Dengan Concade Kemudian Buka Kurung Ini Diblok Sampai Sini Lalu Tutup Enter Seperti Biasa Tadi Ini Diblok Kemudian Ini Diklik Dua Lalu Oke Sudah Ini Sudah Selesai Untuk Study Kasusnya Dimana Disini Boleh Menggunakan Dan Boleh Menggunakan Concade Ya Mana Yang Lebih Mudah Ini Adalah Sebuah Contoh Untuk Nomor Unik Karyawan Walaupun Nanti Aktualnya Berbeda Di Lapangan Di Perusahaan Tidak Seperti Ini Tapi Ini Pembelajaran Saja Dasar Untuk Min Right Left Dan Juga Concade Kemudian Juga Done Oke Terima kasih Cukup Dulu Sampai Disini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi